Manakah diantara segitiga-segitiga berikut yang sebangun Ada segitiga 1, segitiga 2, dan segitiga yang ketiga Pada segitiga 1 ini Sisi miring diketahui 20 Sisi datar 10 Sisi tegaknya belum Pada segitiga yang kedua Sisi miring yang belum diketahui Sisi datar dan tegaknya adalah 7 dan 9 Pada segitiga yang ketiga Diketahui sisi miring 16 Sisi datarnya 8, sisi tegaknya belum Oleh karena itu Pada tiap-tiap segitiga ini kita akan mencari Panjang sisi yang belum diketahui Menggunakan teorema Pitagoras Kita mulai Kita sebut segitiga pertama Sebagai segitiga ABC Dengan sisi BC belum diketahui Segitiga yang kedua kita sebut KLM Dengan sisi miring KM belum diketahui Dan segitiga PQR Panjang sisi QR Kita akan cari Semuanya menggunakan teorema Pitagoras Kita mulai Mencari segitiga Mencari sisi segitiga BC BC sama dengan Akar dari 20 kuadrat dikurang 10 kuadrat Adalah akar dari 400 dikurang 100 Sebenarnya akar 300 Disederhanakan menjadi 10 akar 3 KM pada segitiga KLM KM sebenarnya akar 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat Karena KM adalah sisi miring KM sebenarnya akar 49 tambah 81 Menghasilkan akar 130 Yang tak bisa disederhanakan Sisi QR QR Sama dengan akar 16 kuadrat dikurang 8 kuadrat Sama dengan akar 256 dikurang 64 Yaitu akar 192 Disederhanakan menjadi 8 akar 3 Sekarang kita mencari hubungan Sisi-sisi yang bersesuaian Sisi-sisi yang bersesuaian Atau dikatakan sebangun Terdapat antara Segitiga 1 ABC Yang ini Dengan segitiga 3 PQR Buktinya adalah AB per PQ Sama dengan BC per QR Sama dengan AC per PR Mereka menunjukkan perbandingannya tetap Yaitu 5 banding 4 Sehingga kesimpulannya adalah Segitiga 1 sebangun dengan segitiga 3 Hal ini tidak ditemui perbandingan tetap Antara segitiga 1 dan 3 Pada segitiga 2 Artinya Hanya segitiga 2 yang tidak sebangun dengan mereka